Harap pemerintah masih terus melakukan investasi di bidang infrastruktur karena dari sana kami harapkan ada multiplier effect kepada pelaku-pelaku swasta di sektor komersil, di segmen komersil maupun di segmen UMKM tentunya ya. Ini peluang yang masih kami lihat kemungkinan besar akan terjadi di sana ya. Kalau dikonsumsi kami membidik pasar digital tentunya ya dengan penguatan-penguatan channel digital Maybank yang cukup baik selama ini. Kemarin kami sudah meluncurkan M2U, Maybank 2U itu digital mobile aplikasi Maybank yang lebih bagus dari versi M2U yang sebelumnya ya. Kami berharap transaksi bisa semakin tinggi melalui channel digital kami dan juga volume pembelanjaan bisa dilakukan lebih tinggi lewat digital channel M2U Maybank. Tentunya di sana kami berharap likuiditas retail tentunya bisa terjaga baik dengan digital channel ini dan juga income dari transaksi kita harapkan juga bisa meningkat tahun depan. Baik, ini cara Maybank Indonesia menghadapi era digital juga. Tadi di tengah break kita bahas banyak ini Pak Taswin mengenai dinamika sektor perbankan yang mulai mengarah ke bank digital. Semuanya serba digitalisasi. Dari kacamata Maybank Indonesia sendiri digitalisasi perbankan ini peluang atau tantangan. Karena pada saat bersamaan digitalisasi perbankan juga sudah mengakibatkan beberapa kantor cabang akhirnya malah berhenti beroperasi untuk bank secara umum tidak hanya di Maybank. Anda melihatnya di kacamata yang mana ini Pak? Oke, digitalisasi perbankan ini tentunya merupakan peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk bisnis, peluang untuk ekspansi bisnis secara digital lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan peluang ekspansi yang bisa dilakukan oleh perbankan kalau dia harus melalui cara-cara lama seperti break and mortar, break and mortar yang cabang tadi. Jadi dengan terbukanya peluang digital ini tentunya cakupan pasar, cakupan penetrasi konsumen itu bisa lebih besar bagi perbankan dengan melalui digital channel. Jadi peluang lain tentunya peluang efisiensi. Karena dengan digital ini investasi yang diperlukan itu tidak banyak seperti ketika melakukan break and mortar tadi. Break and mortar tadi kan susah. Less costly berarti ya. Less costly. Jadi peluang efisiensi itu juga terbuka besar buat perbankan melalui digital ini. Jadi saya pikir ke depan pertarungannya nanti untuk bank-bank yang selama ini mungkin mungkin kalah bersaing dengan bank-bank besar kalau dihitung melalui jumlah cabang atau jumlah ATM dengan digital ini dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini bank-bank akan lebih gampang bersaing. Malah bisa menciptakan level playing field yang lebih bagus. Seharusnya bisa begitu. Dan saya berharap nanti regulator bisa keluar dengan regulasi yang bisa menciptakan level playing field yang baik. Anda lihat perspektifnya dari sisi yang positif untuk digitalisasi perbankan. Selain masuk melalui digitalisasi ini juga Maybank Indonesia akan melakukan apapun untuk bisa menggarap semua segmentasi yang prospektif di tanah air. Update Pak untuk lini bisnis kredit syariah yang dimiliki oleh Maybank Indonesia seperti apa? Masih baik Pak. Karena tahun ini kami masih tumbuh secara total kredit sekitar 3 persenat. Tapi secara total aset kami tumbuh double digit ya hampir 11 persen. Dan pertumbuhan ini ditopang oleh positifnya pertumbuhan likuditas yang kami peroleh dari segmen syariah tadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.